...kebenaran-kebenaran umum yang ada tindakan kehidupan kita. Ada beberapa alasan. Dengan saya yang pertama secara sosial. Sebagai komunitas gereja, sebagai komunitas umat beriman, siapapun dia. Secara sosial, setiap kita membutuhkan kehadiran orang lain, kita menjaga dewasa, disempurnakan, dan semakin dibuatkan oleh kehadiran dan keberadaan orang lain. Dengan segala kekasih, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang memilih diri. Yang kedua, kita sadar secara pribadi bahwa masing-masing kita membutuhkan orang lain, supaya bisa tumbuh, menjaga di mata, warna dewasa. Peduli dan bela rasa tidak hanya sebatas dalam kata. Tetapi terungkap dalam tindakan. Peduli dan bela rasa terhadap sesama juga terhadap lingkungan sekitar kita. Yang dalam tahun terakhir ini sangat didengungkan, digamungkan, sekitar pilar rasa terhadap alam kita. Atau yang terunggu, krim, yang namakan kukrim. Dan dalam program untuk tahun keadilan sosial terdepan, kita diingatkan, untuk menggalakkan sikap pantang plastik dan stereofon atau yang disingkat pantang telepon harus saya dihasilkan. Sebagai bukti, bela rasa terhadap alam sekitar kita. Dan juga peduli terhadap sesama kita. Upaya bela rasa ini. Upaya peduli terhadap alam dan sesama ini. Membutuhkan kekeribatan kita sekalian. Dan kita mulai dengan hari ini. Dalam dialog ini. Dalam talk show ini. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kesedihan. Pemastor Parogi. Dari Perlomo Moderator, Nyanyi Al-Supir. Dan juga BPH Parogi Pademangan. Yang mendukung kesihbaran dan kegiatan ini. Juga, dari kajaran pemerintahan, Pemanggurah Pademangan Timur, Ketua RTRB di sekitar Gereda Parogi Pademangan. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk kehadirannya, untuk kesediaan artinya, untuk datang membagi bersama dalam kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berdiskusi, selamat berdiskusi, selamat berdialog, selamat bermu. Dan juga, dikamu, berdiskusi, dan juga digampingi oleh moderator yang cukup landak. Di momen bersama para diri untuk relax saja Jangan tegang Simak setiap pembicaraan Dari para narasumber Kemudian kalau memang meragukan Buat pertanian Tanya saja tidak usah takut Ini bebas Dan para narasumber yang dikaukan juga Sangat mumpuni Jadi tidak usah laku untuk bertanya Daripada kita lalu bertanya nanti Sesat di Dimana Bicara kepedigitan Sesat di jalan Sebelum saya memanggil Para narasumber yang berhormat Saya ingin memanggil Moderator kita pada pagi hari ini The Tratoccio Yang beliau adalah Pastor Kepala Parogi Pademangan Gereja Satwa Prusus Rodríguez Kita berikan pertemuan Kepada lobo Gregorius Sasar Silahkan mengembangkan posisi Kemudian Kita akan mulai memanggil Para narasumber Yang pertama Beliau adalah Ketua Komisi H.A.A.K.K.A.J. Yaitu Romo Antonius Seriagi Waktu dan tempat Saya persilakan Dan Yang berikutnya, beliau adalah Ketua NQI Cabang Pademangat. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Ustadz Sarwoji, wakil Rp. Sarwoji. Saya masih kata kepada Bapak Haji Suwoyo untuk menempatinya posisinya di atas panggung. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga ingin memanggil Bapak Ketua RW-005, Bapak Haji Komar. Cinta memang sudah akibat. Bapak Haji Komar tidak ada. Mungkin menyusul ya. Kemudian saya juga ingin memanggil, mungkin ada yang mewakili dari Ketua RW-006. Kalau tidak ada, saya melewankan. Dan yang terakhir adalah Bapak Camat Pademangat. Bapak Mungu Mujtahid. Sedang dalam perjalanan. Oh, sudah memasuki area pademangat. Baik, kita sambil menunggu saja ya. Nanti acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Romo Gregorius. Dan juga para konsumen yang sudah hadir. Sekali lagi, kita mau menikmati acara talkshow ini. Siapkan pena dan catatan. Atau sudah teknologi canggih. Gadget disiapkan. Ada yang meragukan? Silahkan nanti apa yang mau ditandakan. Nanti kita pada sesi tanya jawab, akan diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya. Baik, Romo Gregorius. Semua komoderator. Saya bersilakan untuk memimpin jalannya acara talkshow. Kita berima kasih untuk memimpin jalannya acara talkshow. Kita berima kasih untuk memimpin jalannya acara talkshow. Terima kasih untuk memimpin jalannya acara talkshow. Selamat datang kepada Bapak Buri. 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 Dan semua kita. Yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini kita bincang santai tentang harapan masyarakat keminsiraan Raskai yang baru di Padangani Selama 51 tahun ini Sudah-sudah sekalian Kenangan Bapak kita gunakan Mimpian senantiasa Bapak kita ke rumah Karena itu masa lalu kita syukuri Hari ini adalah Agungan dan besok Serta ke depannya adalah Apakah kita bersama Karena itu pada hari ini kita sama-sama Mau lihat kira-kira Apakah subangsi Apa peradaan Dan juga apa harapan dari semua kita Teristimewa Dari saudara-saudara Yang ada di seputar wilayah Selamat datang kepada Bapak Capat Marih Kita langsung ke depan Bapak Capat Marih Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Capat Marih Maaf kami ingin mengulainya Beberapa detik sebelum Bapak Capat Marih Oke karena itu saudara-saudari Kita memanfaatkan kesempatan Yang ada ini untuk Bapak Binsang Bincang Bincang Dan karena itu di dalamnya Kita berbicara sebagai saudara Kita berbicara sebagai Perjalanan Perjalanan adalah pimpin Karena apa Saudara-saudari Kita ada Karena ada bersama orang lain Kita berfungsi Kita menjadi Perbaikan dan penting Karena kita Senatiasa ada Masalah Dan tidak ada Seorang manusia di dunia ini Yang hidup seorang diri Dan kita senatiasa Dan andaikan orang lain Maka Orang Yaitu Pak Jepang Anima Ini bilang Komen Tidak ada manusia Seperti semua pulau Supaya tidak Berpanjang-panjang perkataan Oleh Saudara-saudari Maka saya Mau ini Pertanyaan sebentar Kepada Robo Wadi Yang adalah Ketua Komisi Hubungan antara agama Dan Keyakinan di Kusuban Agung Jakarta Dan juga Ibu sebagai Anggota FKUB Berwakili Kusuh elemen Agama Katolik Di TKI Dan juga Itu mempindahkan Banyak hal lain Berhubungan dengan Kemasarakatan Dan Kereja Di wilayah Kusuban Agung Jakarta ini Dan berikutnya Itu nanti Ada Bapak Ketua Muih Yaitu Bapak Ustadz Samaji Yaitu Ketua Muih Caman Peruangan Dan Sumpah Makan Geram Tentang Apa itu agama Islam Dalam Rakyat Dan juga Dalam Tataranya Ilmunya Karena Semasa Kita Mendalami Menggungi Menggauhi Sehingga Menjadi Kebahagiaan Bapak 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 Haji Subatino Juga Alasuda Juga adalah Bapak Sahabat Bapak 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 Yang Semetiasa Jalan Wala Jalan 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 ada penelitian dan penelitian masyarakat pasti banyak pencerahan yang akan diberikan kepada kita semua kita sepintas tentang narah-narah sumber kita karena kamu mau hidup 51 tahun itu kalau diibaratkan dengan manusia yang berarti ada yang keluarnya rematik, keluarnya pola, setiap lagi beribadah asam pulak gitu kemudian kira-kira kalau tidak, apakah punya kegituan juga ada dan mungkin yang lain bisa ditempatkan Terima kasih Tengok Kira-kira mengucapkan selamat kepada kerajaan Pak Tembangan Pak Rohi Pak Tembangan dalam usia 50 tahun hadir di Pak Tembangan ini memberikan warna masyarakat, memberikan curah hidup bersama dengan masyarakat untuk hidupan bersama ini untuk terima kasih kepada Pak Tokoh Masyarakat ya, Ketua Mui kemudian Pak ARW, kemudian Pak Maksama yang tentunya membuka seluas-suasnya partifikasi seluruh warga masyarakat termasuk Kuman Katolik untuk hidup bersama di wilayah Pak Tembangan ini sekali lagi selamat dan mulia dengan keberadaannya ini kemudian mungkin naik usia 50 tahun 51 tahun ya itu kalau usia seperti ini memang sudah macam-macam bisa hadir dalam hidupan kita paling tidak saya mengalami usia saya hampir 50 tahun penyakit ini itu muncul bahkan rumah ini itu muncul tetapi ada satu hal yang patut kita syukuri bahwa usia semakin tua itu semakin sepuk mestinya sikap kejaksana itu semakin muncul jadi kata ini semakin punya hikmat dalam hidupan ini artinya apa semoga umat Katolik yang hadir ambil bahagia dalam hidupan bersama di lingkungan atau di kecamatan Pak Tembangan atau kekurangan ini kekurangan Pak Tembangan Timur di RTRW seputar kerja ini seputar ini juga berikan warna yang perlu kebaikan pada hidupan bersama umat Katolik bisa membaur satu lingkungan yang baik bisa bekerja sama bisa ambil bagian dengan apa yang tidak dilakukan bersama di lingkungan masyarakat ini saya dalam satu tahun ini melalui sejajar 2 atau 3 kali bahkan 4 kali mendengarkan cerita-cerita disini bahwa umat Katolik bisa ambil bagian dalam hidupan bersama itu yang sangat penting umat Katolik terima kasih terima kasih ya catatannya adalah kalau tidak salah yang jadi pengurus RT ada yang jadi pengurus RT ada yang mengurus RT ada mengurus posyandu ada nah itu terlibatan dalam hidupan bersama sebagai warga masyarakat yang tidak bisa dihindari bahwa kita bagian dari masyarakat dan masyarakat juga tahu mudah-mudahan dengan dindingan dari Bapak Saman kemudian Bapak Nurak kemudian pengurus RT RW umat Katolik ini juga seluruh menjadi bagian hidupan bersama dan bahwa kita warna-marni dari bagian hidupan ini warna-marni kita syukur bahwa sudah kita mau bekerja di luka lain kita warna-marni bukan satu warna saja bukan merah saja bukan bukit saja bukan coklat hitam dan lain sebagainya tapi menghiasi hidupan bersama ini penyakitannya beda-beda tentu ada masyarakat Muslim masyarakat Katolik masyarakat Kristen Hindu Buddha Binansa Bunga Buddha atau Bucuti sekitar kita ini banyak itulah yang warna kita bahwa macam-macam itu mari kita saling menerima saling mendukung kalau tidak warna-marni nanti warna-marni akan tidak memiliki coba kalau warna itu bunga itu semuanya putih saja kuning saja coklat apa lagi bunga hitam bunga ada bunga hitam yang paling bagus itu dan paling juga adalah bunga bunga ya kan macam warna-marni itu cukup menjadi indah seperti pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya melihat kanan kiri yang warna-marni macem-macem itulah keberadaan biadabakan semoga kita memberikan gaya 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 apa ya gaya hidupan yang baru untuk masyarakat pengembangan dan sekitarnya bahwa katolik bisa berperan dalam hidupan bersama ya mari kita saling memajukan satu dengan yang lain tolong menolong gak tahu apa yang bisa kita lakukan saya tidak tahu apakah sudah dikenakan bahwa kalau bisa bisa hal kecil yang bisa dilanjutkan saya pernah mendengar apa ya nasi bungkus atau apa ya ada berbagi nasi bungkus itu suami yang bagus kan kalau ada teman-teman kita atau masalah kita gak bisa makan kita berbagi nasi bungkus itu kan yang baik kita bisa sama dengan mas bakar lintas agama lintas tokoh nah ini kan mengangkat mengangkat belajar yang lain itu jadi jadi bahwa kita sebagai umat beragama itu betul masing-masing punya keakinan betul masing-masing punya akhidah betul dan mari kita tidak menghati akhidah satu dengan yang lain tetapi keaminiman bersama kita ini lah sebagai anggota masyarakat yang tidak terjadi dari pacah panura kemudian mb tidak sukan-sukan silahkan makhlak pulik itu disukuh apa saja biar tidak ada ketandanya sendiri kumpul di kiri yang mudah kumpul di depan lain sulit jangan sampai seperti itu ajak untuk ajak untuk terlibat di NTRB itu seperti apa dan mudah-mudahan kita bagian dari masyarakat kita bagian dari bangsa kita bagian dari seorang hidup bersama ini yang saling membukung satu sama lain keyakinan boleh berbeda tapi kebersamaan harus dikutamakan harus dibangun dalam perjumpaan saya dengan Gubernur DPRD kemudian dengan Pandang polda ke polda sudah selalu menekankan seperti itu mari kita angkat bersama kalau ada kesulitan kita angkat bersama untuk itu jangan ragu kita saling legukan saling menolong satu dengan yang lain untuk kebersamaan kita ini ya kita masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain seringkali kita membuatnya begini kalau kita iman kita iman ada di ada di lokasi kita ada di tempat kita ini sebagai orang katolik tentunya sebagai orang katolik yang ada di tempat tempat ini dengan curah hidup gaya hidup masyarakat yang ada seperti ini kita bantu bersama maka malik papan-papan hidup ini kita laksanakan kalau begini kalau ada hidup kan tidak bisa dihindari kadang-kadang ada singgula tak ada apa namanya gisikan sedikit tapi selesai jangan tidak tidak segera kemudian komunikasi dan sampai perembet kemana-mana nah masyarakat kita itu kemudian seperti itu mudah ada gisikan kemudian bentuk luas maka mari para tokoh masyarakat tokoh agama bapak ibu sekalian tokoh pemerintah ini dari keaman gadir ya dari polisi dan seterusnya dan seterusnya kemarin cepat turun ya selama saya di engkau bentuk provinsi kalau ada apa-apa sekedar datang kita selesikan baik-baik dan sampai kemudian persoalan itu ditunda-tunda cepat diselesikan bahwa hidup itu digesikan bisa tidak itu memungkinkan pacar panuran punya punya penelamat yang luar biasa itu saya juga berkali-kali mengajak dan mengganggu jajaran pada tingkat pemerintah daerah termasuk pak gubernur dan Olga dan bangga karena itu cepat selesikan kalau ada persoalan jangan ditunda bahkan sejak titik di pas pandai jangan sampai melampui melampui hal-hal yang menyebabkan gisikan diantara kita saya yakin di masyarakat pagi bandar timur ini juga secara umum di pagi bandar ini sepanat itu ada sejauh ini saya belum pernah mendengar ada gisikan yang kemudian menjadi persoalan masyid hampir tidak ada patut kita sungguh itu Bapak Sama sudah berapa lagi di pagi bandar? berbuih akhir-sini 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 artinya di di kecamatannya orang bangga bandar kemudian 4 tahun jadi apalagi lahir disini dan besar disini nah tidak bisa tinggalkan bahwa kita ini sebagian besar juga tidak lahirnya disini tetapi kan ini Indonesia orang bisa boleh tinggal dimana saja ya tidak boleh kemudian mengatakan oh kamu kan lahirnya kita tinggal di Papua tidak boleh tinggal di Kota Awil ini tidak bisa kita boleh tinggal dimana saja tetapi kita tahu bahwa kita itu tinggal dimana hingga di Petri tinggal di Parti Manat Timur harus tahu adat istiadat kebiasaan tidur bersama di Parti Manat Timur ini ya kan? ya begitu apa yang menjadi kebiasaan bersama kita bangun tentu ada kebiasaan kebiasaan baru yang mudah-mudian akan lebih baik dari kebiasaan yang sebelah itu kita bangun yang namanya kehidupan budaya kan tidak berkembang terus ya belum-belum ada HP ya sekarang kan ada kebudayaan HP ya komunikasi semakin lancar tetapi kita hindari komunikasi yang lancar itu kemudian memikulkan sahwa-sangka berita oh mari kita hindari kita jawabkan saya selalu mengatakan kepada kumat itu seperti ini kalau ada berita yang menyebabkan usulnya dalam hubungan bersama baca hapus jangan lanjutkan jangan terasa sebagai orang teruskan berita ini oh saya pertama untuk meneruskan padahal berita itu berita buruh berita kejahatan dan seterusnya tapi kalau berita itu menyejukkan menemukan orang lain bisa menenyu tertawa hidupnya bahagia oke lah tapi ini untuk kehidupan bersama hal-hal yang buruk mari kita hindarkan ini Indonesia ini Jakarta ini Jakarta Pusat loh Jakarta Jakarta Utara begini Bapak Ibu Jakarta Utara itu kelompokannya yang bisa jadi contoh peladan kutuk di Jakarta ini untuk tak untuk Jakarta ini siapa dan tiga provinsi selalu mengamati ya mengamati bagi Puan Jakarta Utara ini tokoh-tokoh agamnya rukun baik gak percaya datang ke Wali Puan Jakarta Utara antara EPUB di Jakarta rukun Dulu di Pemandang Pak Abi Ustadz Abi sekarang ini Pak Kiai Amin ya itu luar biasa luar biasa dimana-mana dan yang lu kan baca ada di sini ya juga ya itu penting bagi kita makanya kalau kita akan berangkat dari tema bersama ini maharakan kita power bersamaannya keragaman itu yang kita syukuri tetapi saling menerima saling menggurupati saling bekerjasama untuk mengembangkan wilayah Puan Bandar ini pada umumnya khususnya Puan Bandar ini agar semakin kuat dalam dilupang bersama pesat banyak uang kebersamaan yang kuat mari kita saling bantu tolong menolong tadi udah disinggung tahun depan itu untuk di Jakarta Pulit di Jakarta ini dan sekibarnya bertema keadaan sosial mari kita saling bantu terus ikhlas ya Puan Bahaya Ya I penurut Pak Ustadz kemudian Pak Zaman pengurang terus hermen kami gerica kandung ini terus terakhir memang anda begini sebagian dari kalau ibadah kan kantong itu kelilingkan kemudian anda buang memasakkan untuk perbuatan hidupan bersama dalam kerja itu. Tetapi menyisihkan sebagian untuk hidupan bersama dengan masyarakat. Untuk kali dibantu kalau menolong, puluh ikhlas bagaimana hidup bersama itu lebih baik. Kalau pembantu misalnya ada yang tidak ada sekolah bisa dibantu, kalau ada yang tidak bisa makan harus dibantu. Bukan apa? Sebagai umat manusia tidak punya ada orang yang diseritakan, nanti jadi lapar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sepulah dan seterusnya. Sukur BKI ini bahwa ada KGB dan seterusnya itu masih ada. Kalau ada yang beri makan satu dua, siapa yang wajib melihatkan? Kita semuanya. Kita semuanya. Maka kalau ada itu dibuat, sukatnya. Untuknya apapun juga bekerjasama, mari kita akan kekurangan sejauh terus-jauh. Untuk, salah satu betul untuk kehidupan. Untuk kehidupan diberasakan. Manfaatnya apa? Agar semua maka dan orang ini dianggap. Ada yang sulit dianggap dari kesulitannya. Ada yang tidak bisa makan dianggap, yang dia kesamakan. Ada yang tidak bisa bekerja, ya mari kita carikan. Bagi-magi dia bisa bekerja, bisa tidur. Kita angkat bersama. Bukan soal agama ini. Tapi soal kehidupan bersama. Itu penting. Karena ada agungnya, Mbak Gustaf, mari kita mengaksanakan bersama-sama. Dan bekerjasama dengan siapapun juga. Itu, Marokim atau malam itu yang melakukannya. Kita buka. Untuk kerjasama dengan siapapun juga. Yang tidak baik untuk memilihkan manusia ini. Memilihkan keadaan bagunan yang lainnya. Siapa yang akan melakukan kebukaan kita? Jangan orang. Tapi orang susah harus dianggap bersama-sama untuk itu. Dan kita, karena takut satu-satu lainnya. Ya, mari kita membuka. Ini Indonesia, bukan negara lain. Indonesia yang memang beragaman ini. Kasarnya apa? Pancasila mari kita pegang. Yang Pancasila dia menuliskan siapa? Toko-tokok agama. Dari sembilan panitia itu. Ya. Toko-tokok dari muslim, banyak waktu itu. Toko-tok ada satu. Ya. Kalau tidak salah, dari sembilan itu, lima atau enam yang pokok muslim, yang lain ada tiga. Salah satu-satunya, Toko-tok ada satu. Itu sudah terbukaan, baru memutuskan Pancasila menjadi hidupan dasar bersama. Dan ini penting. Dan lima sila itu mari kita lakukan bersama-sama. Yang kita pelajari pada saat ini, berhikmat artinya. Tidak perlu dengan hikmat, ya. Kata-kata kita tidak menyakitkan orang lain, tidak menyakitkan diri sendiri, tetapi kata-kata kita, itu memungkapkan untuk orang lain, kalau tidak, kita tidak sejuk, gamen, dan terhibur, dikira, dan seterusnya. Nah, tapi tidak cukup dengan kata-kata, mengangkat maktabat. Sehingga maktabat orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, juga terangkat dalam hidupan bersama. Tentu berterima kasih, kita bekerjasama dengan, Mui, tinggal ke kotak-kotak agama yang lain, dengan pengurus RTRW, dengan Bapak Lurah, Bapak Acaman, bagaimana memajukan hidupan bersama, sekitar, wilayah Pak Tebangan Bimor ini, atau kejamatan Pak Tebangan, luar biasa Pak Acaman yang lain dan besar, di sini, pasti, atau bersih. sejak zaman bawah kami, kali apa di sini? Kali apa di sini? Ada kali nggak? Ya, kali mati. Kali-kali itu masih di luayahkan cerdik, sampai sekarang butuh-butuh mati, ya, betul-betul sekarang ini, dari BG-24, jualan apa yang namanya, kalau-betul-betul simpun, dan sekerusnya, itu udah untuk menanggungkan, itu ada perkembangan-perkembangan yang, terus menerus ke depan, kita jatuh bersama, hidupan bersama ini, termasuk hibunannya, hibunan, biar kita tak melahiskan hibunannya, mengadap, hibunan yang bermartabat, mengadap kita, tetapi juga buaya kita, yang bermartabat, untuk kita hidup kita, yaitu hidupan bersama yang baik, ya, berdasarkan tentu iman kita masing-masing, kita juga berdasarkan hidupan bersama, yaitu, P-Lidik, terutama-kan dari Pancasila, yang juga P-P dari hidupan, yang akan gampang hati-hibunan ini, kita harus jatuhkan itu, dan itulah, mudah-mudahan, dalam banyak umat katolik, bisa membau, dan bekerjasama, terima kasih, dari ibu-ibu, ibu-ibu dari Majlis Tanel, dia mana dari Nenek, Majlis Tanel ya, terima kasih, Pak Dinanya, silahkan bekerjasama, dengan ibu-ibu, Pak Rumi, atau ibu-ibu dari Kirisak Ketanakan ini, utama, membuat nasib, membuat apa, dibatihkan kepada Nenek, dan kita bekerjasama, membuat bersama-sama, mengangkat derajat, kalau nanti ada, membuat kajian bersama, ya, kita akan, kita akan, nanti kalau masalahnya, kita akan bersama, untuk maju bersama, dalam hidupan termasuk, posyarakat, dan sebagainya, ini lagi dibuat bersama, yang harus dilakukan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, karena itu budaya kita, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, saudara-saudari, cipta, salah, yang salah, karena itu, yang membuat kita, bukan bersama, tetapi, yang membuat kita, dalam perbedaan, yang penting berharga, karena itu, juga membuat, betul bersama, oke, setelah kita mendengar, dari, orang-orang tadi, yang kita lakukan, kalau ada pertanyaan, ada mau, sebenarnya jelas, kemudian, kita lihat, lakukan ekstralnya, dari luar, kira-kira, apa yang dimana, dari saudara-saudara kita, yang, itu, ada di sekitar kita, terutama, di rumah teman kita, dari, usul, atau dari, dari, usul, karena itu, kesempatan bisa berikan, kepada, Bapak, usul, apa sih, untuk memberikan, kira-kira, apa luar, apanya, Pak, itu, kira-kira 51 tahun, dikenal, bukan, di rumah, tidak, apanya, karena, apa yang menandakan, silahkan, Pak, berbicara tentang, Bukan kebersamaan, apa ada perbedaan Tapi perbedaan itu adalah suatu bahwa Saya sedikit akan cerita Dulu saya punya tetangga itu seorang Ceres dari Bagang Agamanya mudah, tapi anaknya agamanya bisa Nah suatu saat dia hamil Sebilan bulan dia lahiran, dokter memutuskan harus dioperasi Dulu belum ada PBJS 410 Jadi susah Operasi bukan biaya gede, paling murah 8 juta, paling mahal 12 juta Lalu tiba-tiba datang ke rumah saya Minta doa Sementara yang hamil ini beragama istri Saya tanya Anda percaya dengan doa saya? Percaya Bursa? Saya ambil doa Kalau Bapak pernah baca cerita Maryam Itu ada doa yang namanya Hana Waladat Maryam Wa Maryam Waladat Isha Ufruc Ayyuham Keluarlah wahai baik Ikut beratikan laikan makbuk dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Besar Saya beratikan doa 3 kali Alhamdulillah Lahir tidak operasi Ini artinya Perbedaan dalam Alhamdulillah Beratikan bersama Mampu di uri aku Mampu di uri Ya mohon maaf Ini sebetulnya kan Kalau bahasa kacamak ini amaran kejauhan Tapi bisa itu Menjadikan kuasilah Untuk pelanir tanpa operasi Lalu belum ada BPJS Karena mah enak Makanya hati-hati juga dengan BPJS Hati-hati Hati-hatinya begini Dikit-dikit Operasi aja Nah ini artinya bahwa Kebersamaan itu Harus Karena perbedaan itu Adalah Rahmat Kalau kata adama Islam itu Rahmatan Lir Alamin Bahwa Islam itu agama Rahmatan Lir Alamin Rahmat bagi sekarang Pengertiannya adalah Jalwan Lir Masori Menjaga kebenaran dalam masyarakat Kemudian Jalwan Lir Mafasi Menjaga perusahaan di masyarakat Kita boleh berbeda dalam agama Tapi kebersamaan itu harus Tadi Bapak Romo Mengatakan bahwa Kita melihat Dalam suatu Kemiskinan Maka disitu Ada yang namanya Sumbangsi Terhadap masyarakat Tidak kadang lurur Menghitung agama Nasrani Menghitung agama Buddha Menghitung agama Hindu Ketika dalam garis kemiskinan Maka semuanya harus bergerak Untuk menolong kita Ia diajarkan oleh agama kita masing-masing Berbicara Berbicara saya diri Dalam 61 tahun Tadi Pak Romo Mengatakan bahwa 51 tahun itu cukup lama Kalau saya Ibarat perkawinan itu emas Tapi 1 tahun Berbicara Berbicara Mestinya lebih dijaga lagi untuk pemerintah sampai KPM-nya, ini-ini. Begitu dalam masyarakat. Bagaimana menjaga masyarakat yang mengatakan bahwa kemuliaan masyarakat itu tergantung terhadap masyarakat yang ada. Mau itu manusia menjadi mulia tergantung masyarakat yang ada tentunya yang dikatakan adalah berakhlak puluh karimah dengan akhlak yang baik. Saya memberikan maksudkan satu hadis artinya saja. Bahwa Bertaqwalah kamu dimanapun berada. Taatlah kamu kepada Tuhan Yang Maesah dimanapun berada. Kalau memang di gereja bertaqwa, di luar gereja kita harus bertaqwa. Di mesin bertaqwa, di luar mesin pun harus bertaqwa. Yang kedua, Wa'adhi sayyat al-hasanat akan ambuhah ketika kita melakukan sebuah dosa. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka terbustah dosa itu dengan mohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Terserah acara kita masing-masing. Kalau dalam Islam beristighfar, Kalau dalam agama lain menghadap kepada Tuhan Yang Maesah, Mohon ampun kepada sekarang. Yakin dosa itu akan diampun. Yang ketiga, Bergaulah dengan umat banyak, dengan masyarakat, dengan siapapun, tetapi akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini yang bisa usahakan bangsa kita. Kadang-kadang bangsa kita tidak selamat karena akhlaknya tidak bagus. Tapi kalau akhlak bangsa kita bagus, Insya Allah bangsa kita juga selamat. Sesuai dengan amaran bangsa silangat. Yang membahas bangsa silangat, Orusannya tidak selamat. Karena itu memang, Masih barang-barang. Jadi inilah bahwa, Kenapa? Setiap kehidupan manusia itu, Dianjukan oleh Tuhan Yang Maesah, Untuk saling bertentang. Saling berdampingan, Saling tolong, Menolong. Tidak boleh berpandang kemana. Makanya hati-hati. Ketika ada orang yang dolin terhadap orang abid, Atau ada orang dolin terhadap orang agama layu, Ketika agama layu itu sakit hati, Jadi doanya dihijabah. Tidak ada doa yang tidak dihijabah. Walaupun itu orang abid, Walaupun itu agamanya beda, Ketika jadi dolini oleh seseorang, Ketika dia mengadu kepada Allah, Itu akan dihijab. Makanya hati-hati. Dan saya sarankan ini Ibu, Khususnya ini, Ya Ibu, Bapak-bapak majarak. Ibu, Jangan sekali-kali, Ibu berkata terhadap anaknya, Berkata terhadap anaknya, Ini hati-hati. Biasanya itu apa namanya, Kalau anak pergi tanpa apa itu, Ibu yang bilang, Kalau anak pergi tanpa? Budapak. Iya nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini nggak ada. Di masa depan. Ini hati-hati. Kenapa saya sampaikan? Takutnya pada saat ibu pucap tanpa itu, Doanya dihijabah oleh Allah. Begitu lewat anaknya, 5 jam ke depan, Tau-tau, Beritanya sudah meninggal Akhirnya ibunya selama saya doain anak saya Supaya ditanggap Ini yang salah siapa Anaknya apa ibunya Ibunya Artinya dokalah yang baik Perkatalah yang baik Karena perkataan yang baik Akan membawa keselamatan kepada Kepada Tuhan Hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Yang berjaya kenal Allah Yang Yang terakhir Itu kan 20 menit ya Ria Saya tidak tahu Iya 20 menit Lama-lama nanti Daripada dikebur Yang terakhir Ketika kita melihat Tidupan dalam kemuliaan manusia Mohon maaf saya ini Sehidupi pasangan Saya dengar Kalau dalam Islam pada namanya Wakti ini Demi wakti Wakti Saya bahas-bakti punya Tuhan Allah itu Mengucapkan kalimat Wazetun Mungkin ibu-ibu belum tahu Ibu tahu minyak Zetun? Tahu minyak Zetun? Sudah buah Makanya Buahnya sudah pernah? Belum kan? Belum Belum Buah din? Sudah makan? Sudah Asalnya seperti apa? Nggak enak Ini yang saya bahas Saya bahas-bakti punya Buah Zetun itu Nggak enak Tapi Tuhan yang maesah Allah bersumpah Dengan kalimat Buah Zetun Apa artinya Demi buah Zetun? Ada apa Di balik Buah Zetun itu Di dalam hukum Zetun itu Ternyata Disitu Nggak ada manusia Yang mulai Pengamai Kota Yaitu Nabi Isa Kenapa Nabi Isa Dimudah Kenapa Nabi Isa Dimudah Kenapa Buah Zetun Demi Buah Zetun Padahal Buah Zetun Nggak enak Ibu Kenalnya Minak Minak Padahal Minyaknya Batu Ada yang Tulang hati Ungproh Bawa minyak Katanya Buah diminum Satu Buah diminum Itu Katanya Obat darung Ibu tahu Kalau obat darung Itu yang paling Antu apa Nasi 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 Itu yang paling Apu Bakalah Minyak Minyak Zetun Emang bisa Kenyak Nabi Minyak Zetun Disumpah Oleh Allah Dengan Kalingan Sumpahnya Buah Zetun Demi Buah Zetun Ternyata Di bawah Turku Zetun Ada Nabi Isa Semuat Namus Yang dimuliak Pernah Allah Kenapa Itu manusia Pertama Ahli Dolog Terat Manusia Pertama Yang bisa Menghidupkan Orang Mati Dengan Isi Tau Manusia Pertama Yang bisa Menoperasi Mata 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 Ambi Dolog Dolog Bagaimana Menjadi Dolog Yang Luar Biasa Itu Awalnya Dolog Nabi Dolog Nah Itulah Makanya Kita Sebagai Umat Manusia Yang Dolog Silahkan Kita Mau Pake Doang Apa Yang Penting Kita Menjadi Ijah Apa Tuhan Yang Maha Biasa Seperti Saya Selain Orang Ambil Mulai Susah Saya Biasa Itu Padahal Kamalannya Kalau kita Lihat Cuman Bahasa Arab Tuhan Maksudnya Bahasa Indonesia Cuman Hana Melahirkan Mariam Mariam Melahirkan Issa Luarlah Wahid Bagi Dengan Tidak Tuhan Yang Mas Sama Terima Mariam 51 Hari Mariam Tapi Tiba-tiba Di Bahasa Itu Lama Mana Ya Padahal Mariam Bayinya Mana Jadi Biasanya Yang Disampaikan Tuhan 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 Enaknya Kalau kita Ada Angle Untuk Melihat Kebersamaan Tidak-tidak Perbedaan Itu Adalah Rahmat Dan Perbedaan Belum Diperhatikan Tapi Perbedaan Untuk Melengkapi Kebersamaan Karena Yang kita Syukur Syukur Kita Berbeda Karena Dengan Itu Kita Akan Bersatu Maka Pada Kita Mengamalkan Penghayat Tuhan Yang kita Mengamalkan Hal-hal Baik Yang kita Miliki Seperti Yang sudah Disampaikan Oleh Pak Ustadz Oke Mari kita Tampung Pertanyaan Pertanyaan Kita Supaya Nanti Kita Sampai Yang Empat Tara Sumber Ini Nanti Sampaikan Pertanyaan Pertanyaan Supaya Situasi Situasi Terkini Apa Ada Itu Dari Sisi Spiritual Yang Dari Itu Dari Romo Dan Dari Bapak Ustadz Lalu Bagaimana Dari Sisi Masyarakat Harapun 51 tahun Umurnya Ini Kira-kira Apa Yang bisa Dibatkan Apa Yang bisa Ditingkatkan Apa Yang bisa Dikumpangkan Dalam Kebersamaan Di Belaya Badan Bangan Giri Oke Sebelum Kepada Itu Bapak Caman Kita Kepada Kepada Keluarga Dekat Bagaimana RWRT Itu Kan Berhubung Tetang Bahkan Berhubung Laka Itu Sepertinya Itu Main Senggol Senggol Dari Senggol Benaran Itu Bagi Senggol Sendiri Dan Dengan Itu Bapak RT Kita Senggol Tetapi Main Senggol Senggol Kadang-kadang Ada Umat Kami Yang Badan Gede Senggol Pak RT Buku Bisa Terpang Tenggol 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 Oke Bapak RT Kira-kira Apa Yang Bapak RT Alami Dulu Pada Pakan Ini Itu Adalah Rawa-rawa Itu Orang Yang Bisa Main Bukur Atau Bukan Semuanya Mal Bukur Dan Bapak RT Adalah Senggol Seksi Sejarah Di Sini Tahu Baik Apa Yang Dari Apa Yang Dialami Di Sini Dan Karena Itu Yang Mau Diritanya Dari Pak Kira-kira Bagaimana Sedikit Bila Sebalik Pengalaman Adana Dari Dari Ini Apakah Membawa Pencahan Membawa Kebaikan Membawa Hal Yang Membira Atau Bagaimana Pensemasan Selama Ini Atau Bagaimana Pengalaman Paya Itu Menjadi Pelikah Dan Bukur Baru Bagi Gami Semua Yang Ada Disini Silah Terima 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 Selamat Pagi Dan Selamat Sejahtera Ujah Bagaimana Dan Saya Hormati Bapak Jangan Pembangun Bapak 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 Selamat Bapak 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 Selamat Bapak Ketua Bapak 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 Haji Saal Bapak 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 Beras Bapak Bapak Parohi ini saat ini berusia 51 tahun, betul ya? Katakan ustaz tadi, 51 tahun kalau digerakkan perkahwinan itu adalah berusia emas. Tetapi kalau berusia asli pensiun, kalau perkahwinan ini sipil, mungkin usia 51 itu sudah masa pensiun, itu saja ya. Tetapi saya percaya bahwa parohi dan orang timur belum akan pensiun, tak sihatkan terus eksis, misalnya. Oke, sekitarnya, dan ada dari kosongan temanmu yang saya hormati dan yang berbahagia. Kalau tadi Bapak Ustadz sudah menimbul masalah toleransi dalam kehidupan masyarakat setara individu secara personal, maka saya akan sedikit menimbul sikap toleransi dalam sempurna lebih kecil, yaitu BDS saja, dari kosongan teman-teman menimbul. Oh iya, saya lupa mohon maaf, saya hadir di sini untuk mewakili Bapak Ketua RMP 04, yaitu Bapak Haji Subno, yang mohon maaf, tidak bisa hadir karena ada acara keluarga, jadi saya diwakili beliau untuk mewakili hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, sikap toleransi dalam sempurna skill di wilayah RMP 04 telah ditunjukkan. Seperti kita tahu bahwa, warga yang RMP 04 itu adalah warga yang heterogen, sama dengan bangsa kita, bangsa Indonesia juga sebuah bangsa yang heterogen, yang terdiri dari beberapa bangsa, yang di seluruh bangsa agama dan budaya. Dan RMP 04, saya harus disampaikan bahwa, para pengurus RMP-nya itu terdiri dari berbagai matahari suku dan agama. Jadi tidak ditominasi oleh salah satu suku, atau salah satu pengaturan pergantuan tertentu. Begitu juga dengan sebuah kata dan pekatan. Mungkin sebagian ada di sini, maka kata pekatan. RMP 04, mereka itu, ibu-ibu dari berbagai suku bangsa dengan agama. Mereka dapat ikut berdampingan secara damai, mereka dapat bekerjasama dalam organisasi PKK, dan sampai saat ini, Alhamdulillah, mereka solid. Dan apa yang mereka lakukan selama ini, menurut penelitian kami, Bungo Sewi, sangat baik. Bapak-Ibu sekalian, tadi sebelum berada ini mulai, saya sempat bercerai dengan Rono, bahwa saya bisa bergerak di sini. Dan saya tahu persis bagaimana perkembangan jajasan atau peruki ini. Dulu ini namanya, misalnya, strada, di strada ini, lingkungan ini itu masih lapangan, lapangan ke lapangan kosong. Nah di sini, saya lalu sering main sepak bola, dan main layak-layak. Sampai itu, dulu juga pihak peruki sering menerikan pertunjukan film karya tancap. Dan akan di sini sangat senang sekali menonton, menerisikan atau hadir dalam acara kita semua. Bapak-Ibu sekalian, saya hormatnya ini. Sikap toleransi paruki pada bangunan timur, itu sudah tertunjukkan selama ini, setahu saya, terutama dengan warga 304, contohnya adalah, ketiga bulan kuasa. Biar kering-keringnya, Bapak-Ibu sekalian, selalu mengadakan acara berbuka puasa bersama. Betul, betul ya. Lalu kami, dari kaum muslimin, ke-104 dan sekitarnya, diingat, tentu, ikut berbuka puasa bersama. Alhamdulillah, itu adalah salah satu contoh, sikap toleransi, yang ditujukan oleh paruki, dan jemaahnya, terutama saja, di wilayah ke-104 ini, dan sekitarnya. Selain itu juga, Bapak-Ibu, dulu saya masih tinggal, karena saya pernah berjaya, pengurus musola, yang tidak berjaya, yang tidak berjaya, Pada saat saya diperlubu, sebabkan, biaya gereja, atau biaya jahasan, pada antara mutiranya, yang belum ada. Ada yang belum ada untuk, menyebabkan, sekot ternak. Sekot ternak kami, bagi sebalik-sebalik sana, yang sangat besar, karena itu, yang dipotong, dan untuk dimakan, berdame-dame. Alhamdulillah, itu kami terima, dan kami lakukan, kalau dengan anda, kami bagi kepada masyarakat, di sekitar masalah. Saya berharap ke depan, Bapak-Ibu, dan Bapak-Ibu, agar bisnis-bisnis, yang menakut, bersama-sama, kemanusia, ataupun, kebaikan, dapat terus dijalankan, melalui paroki, pada masalah ini, agar, kita, masyarakat, dari kesempatan, dan sekitarnya, yang heterogen ini, tetap, dapat menjaga, penggunaan hidup, dapat tetap itu, berdampingan secara damai, dalam, keberagaman sebut, seperti, berusaha dikatakan bahwa, keberagaman, itu adalah, sebuah keahmat, itu tentu, fatusan, kemampingan utut, sehingga, saya kira, yang merah, kita berhenti, kita tetap, dapat menjalankan, kebersamaan, dapat terus, berhubungan damai, dalam, satu lingka, yaitu, satu lingka, satu lingka, tunggal lingka, sepertinya, yang ada di negara kita, agar kita tetap, menjaga, keutuhan, dan keadaan ini, saya pikir itu, saya pesan, saya pikir itu, saya pikir itu, saya pikir itu, saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih, Bapak Fahji, Bapak Fahji, Bapak Fahji, untuk, pengalamannya, kebersamaannya, dan juga, simpul-simpulnya sih, yang pernah diikat bersama, adalah, pernah hidup, 51 tahun, di sini, karena itu, paling kemali, saudara itu, apa yang telah kuat, kalau simpul, tidak juga kuat, karena itu, kebersamaan kita, diberkat dengan, itu, saudara kita banyak-banyak, tetapi, satu hati, kita beragam-beragam, memilihkan, tetap-tetap, umbali, oke, kita sekali lagi, pertanyaan untuk, Bapak Fahji, Bapak Fahji, Bapak Fahji, Bapak Fahji, Bapak Fahji, setelah yang, akan tekan, sebagai tetangga, lalu kita lihat, yang ayo, di kita, itu, pimpinan, pemerintahan, di, Bapak Fahji, Bapak Fahji, ini, karena itu, kepada, Bapak Fahji, yaitu, kami sampaikan inilah, di mana-mana di Indonesia, fotocopy, tidak ada di sini, semacam itu, miniaturnya Indonesia, itu ada di, di, di panemangan ini, itu, kepadatan penduduk, yang, gang, yang, dan lebarnya ramah-ramahnya pas kalau ada tanah kuda ada syukur kita silap punya langkut gitu, hanya ramah rawa yang kita punya, kira-kira bagaimana Bapak Cermat melihat Ibu Adahnya Gerita Katolik disini dalam perakuanan kemasyarakatannya, kira-kira sumam siapa yang bisa diharapkan atau yang bisa berpartisipasi di dalamnya karena itu bahagian kesempatan kami berikan kepada Bapak Cermat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati siang-siang dan bersama lagi terima kasih Saya sudah selesai, saya sudah selesai Saya bisa lihat di sini Meskipun kembali 4 dari Bumbu Dan juga teman-teman Dan juga teman-teman sekalig, berkata-kata Dan semua meskipun Dan saya dapat terima kasih kepada Panitia yang sudah Sudah mengotot keundang saya Selamatkan ya Udangan sudah diberikan Lalu istilah Maksudnya sudah sampai WLT Jadi kayaknya Berarti bisa kehadiran Lalu saya terapai Jadi Gue akan penjabat video Jadi waktunya giliran Saya selalu penjabatnya di Balintara Tapi jadi peserta enggak Jadi saya terpaksa Menggunaikan janji saya Terus Terus Abis kotor-kotoran Leporkan Saya pencul dulu Dan warga sini Saya tidak Saya tidak Saya tidak Tentu di sini Maksudnya Tentu di sini Karena warga Tentu di sini Maksudnya Tentu di sini Tentu di sini Tentu di sini Tentu di sini Hingga Tentu di sini Bagaimana Tentu di sini 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 Jadi kita berpahal-pahal yang berpahal-pahal yang berpahal-pahal yang berpahal-pahal yang berpahal-pahal yang berharga kepada orang atau pokok secara etis ini. Jadi rumah parah itu ditempatkan kepada tempat yang mulia sebagai manusia dan keadaan yang merugian sebagai manusia yang berpahal-pahal ini mungkin tidak bisa berhenti, tapi kalau ukurannya ada di ukurannya dari Pak Ustaz dan Pak Ustaz yang berpahal-pahal tadi dikira-kira usia. Pertanyaan berkawinan. Kalau usia perkawinan, berarti Pak Ustaz dituang lagi. Ya lo, karena ada, karena menikah itu di luar kubu-kubu. Pertanyaan awal karena tadi misalnya saya kecil yang besar disini, dan saya ingin senafas dengan penjenta undi dengan kuruki, walaupun dari segi sosialnya, karena saya keluar kasih ini, Tentu, betul tadi bahasa saya sampaikan bahwa di lapangan Mungkin terus saya sempat main bola disini ya Bola-bola pun segera askep kan masalah Jadi keberadaan barung ini memang Terus ada rasa-rasakan Sudah terasa Saya tak perlu cari tahu Dimana ya Kebaikan-kebaikannya Karena kita akan merasakan kan sudah Sudah melakukan apa lagi Kadang-kadang kita enggak sadar kenapa hidup Dan kita pencafas Karena kita dari sini sudah hidup Berarti kita pencafas Berarti dalam menarikan nafas 50 tahun kita boleh datang keroki Di bagaimana tadi Mungkin kita Pemimpinan dan segala macam Tapi secara global terakhir kita berubah Ya kalau kita sebagai masyarakat Sebagai manusia tentu berubah Pak Mati Dia adalah anak 89 penelenggara Pak Mati yang hari ini Tentu bukan Pak Mati yang kemarin Ya Secara fisik Saya hari ini bukan saya yang kemarin Karena Hari ini saya menemukan 24 kali Biasanya sempatnya lebih banyak Saat-saat mati kita sudah Berganti dengan saat-saat lebar Jadi secara fisik kita Terti yang berbeda Tetapi secara kejiwaan Secara inti Saya mencapai panologi Panologi itu seperti itu Jadi panologi boleh berganti Terkembira Terkembira Tapi intinya sama Dia memberikan kebaikan kebaikan kepada masyarakat sekitar Karena kita harusnya Sampaikan juga Buat Dan saat itu manusia yang terbaik Adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain Bagi bersangkat banyak Begitu yang saya tidak bersangkat Itu banyaknya Perbanyakan paru yang Kalau berserta hari-hari Belakkuasa bersama Ada sancuman buat Suasanya yang kurang berhenti Itu kita tidak pernah berhenti Dan macam-macam Oh ini enggak apa ya Apakah karena Musi-musi pemilu Padahal begitu Ya kan Kalau parpon ya begitu Tapi kalau panologi Ada-ada pemilu Ada-ada pejabat Ketika Tadi Tidak berbalik Tidak berbalik Tapi saya yakin Bagaimana kerja dan kontrol panologi Bapak artinya Berbalik Karena tidak ada yang sederhana Orang miskin Orang susah Karena berbalik Mengapa-mapa Membelajarkan begitu Bersilap Tidak ada Orang miskin Dan mungkin Tidak ada Ajaran Berbanyakan Berbalik Sesama itu Membuat kita Tidak susah Tidak ada Maka sejantinya Apakah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Maka tadi Pak Ustaz sempatkan bahwa Perkataan itu Adalah Doa Bagaimana Ibu-Ibu Tapi saya gak setuju juga Begitu Ibu-Ibu Kata saya dari Pak Ustaz Saya beritahu Tidak ada Ibu Perkataan yang baik itu Adalah Doa Harapan yang baik itu Juga doa Makanya kita diri ajarkan oleh Bersambung 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 Dan sekarang Kalau kita tanda pandai bicara Saya sedikit Agak Bekirian Hari-hari Sekarang dia kan kesannya bekti Kenapa Kita hidup Dan susah Tidak Ini kerjaannya siapa sih Di kerjaan media dan media sosial Apa-apa yang dipasukkan ke kita Seolah nanti jelek semua Jelek seperti yang mau saya sampaikan tadi Kalau ada hal-hal yang buruk Masuk ke HP kita Dari korongkes-korongkes yang tidak jelas Ujung bahan-bahan itu Kalau mau dibaca, ya baca Tapi jangan diteruskan Hapus Ngapain juga kita ngampung sampah Di tempat kita Kan pesan-pesan negatif, pesan-pesan Sebesar-pesan firmanya Kan sampah semua Ya buat aku kita tumpulin di HP kita Di kepala kita Yang hal-halnya kepala kita itu Jadi busuk Kita gak rugi Yang kayak gini-gini kena mudah Cuman pesannya Tengah-tengah yang dihubungi domestis Sekarang ini Memang dampaknya Agak berubah jangat Karena kita sendiri Lupa tadi seperti yang Bapak panitia di Bapak panitia Atau makan pantasila Itu mungkin sebagian lupa Bukan hal itu Kita mungkin lebih kepada Hal-hal yang instan Yang kita pikir kita hebat Mungkin kita dulu gak punya Tidak punya saluran Tidak punya saluran Tidak punya saluran Untuk menginspirasikan sesuatu Pikiran kita Sekarang banyak sekali Cuma kebablasan Hanya Yang kita pikirkan Segala kepercian Segala fitnah Segala hoax Dan saya ingatkan Buat tempat-tempat Menuruskan Berita-berita fitnah Berita-berita hoax itu Ruginya berkali-kali Kalau dalam islam itu Ada namanya Amal Jariah Karena ketika kita Ketika kita Sudah meninggal Sudah wafat Sekian puluh tahun Tapi kita masih mendapatkan Pahalan Masih mendapatkan Dapatkan kebaikan Sebaliknya juga ada Yang kita sebut Bosa Jariah Kan kasian Bapak ibu mungkin sudah menurutannya Sepuluh tahun Dua puluh tahun sebelumnya Tapi Bosa nya masih ngalir Kenapa begitu Dosa nya dimana Dosa nya Dosa digital Kenapa kita Karena kita Menuruskan fitnah-fitnah Karena kita Menuruskan Hoax-hoax yang Melalui HP kita Kita teruskan lagi Bahkan kita tambah-tambah Kita tungguin Kita sudah Karena ini Masih terus berjalan Ketika di HP kita Sudah dihapus Sudah terlalu Beredar Orang lain yang terima Itu langsung terhapus Bisa jadi Dia melanjutkan lagi Melanjutkan lagi Melanjutkan lagi Sampai kadang-kadang Baliknya terhapai kita Sampai sekian tahu Jejak digital itu Tidak akan terhapus Masih mungkin Dibaca orang Masih mungkin Orang terpengaruh Makanya Kasian Malah ya capek Menyakutnya Orang sudah mati 20 tahun Masih ada Hati dosanya Itu Belum Tidak ada Orang yang Mematikan Ceput Terus berdosa Kan Kasian sama kita Dan Anak-anak kita Karena Anak-anak kita Bertaruh Tuhan dosa kita Karena Satu وي Atau Kita Berasalah Katakanlah Terperadaan Habukuri Hati-hal Seven Satu Satu Sampai Jangan sampaikan ke orang yang lain Orang yang gak digunai sama parogi Ada orang yang bermasalah Sehingga Pak Atus dipayarkan Bermasalah dengan saya Ngomongnya, sama Pak Parogi, ngayangmu Masa parogi, ngapain Ngomong-ngapain Padahal memasalahnya dengan Saya Alhamdulillah, selama ini Mungkin Kesempatan-kesempatan seperti ini Bisa dilakukan lebih intens lagi Mungkin Dengan KWI 4, 5, 6 Sampai-sampai mereka Sebetulnya, berlaku lintanya Karena jurnanya sudah berasa Dan sudah sendiri berlaku mereka Cuma mungkin masalahnya Dengan teman-teman yang berdatang di Komo Kalian baru waktu berdekan Pertama-teman yang begitu besar Banyak mereka berdatang baru Tapi yang kadang-kadang lupa Tentu di Pada Mangan Sudah melakukan kekeluargaan Karena Bapak Ibu Ya benar-benar semua agama Pada Mangan ya Saya sedikit tersejarah Pada Mangan itu bukan Bukan daerah orang yang kenyum Atau makan dulu, bukan Pada Mangan, Mangan terus gitu ya Pada Mangan Tidak Jadi Pada Mangan itu sejarahnya adalah Tanah para rumah Tanah para pemimpin Ya jadi Jadi Zaman kolonial dulu Ibu kota Kita adalah Batavia Saran Kota Tua Masyarakat Kota Hirasan Ibu kotanya Pinggir-pinggirnya Ya Pak Demang Disini Terkumpul para Dumpang Dumpang itu dulu Pemimpinan ini dari 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 warga Tidupi Jadi warga Belanda itu Berbuat serata seperti itu Nah itu memang Pada akhirnya Para Dumpang itu Lagi Pinggirnya itu Pendumpangan Tengahnya di sana Jadi harus berubah Belar bahwa Dumpang Bukan Coba Jadi Dumpang itu Orang yang mengatur Wilayah tertentu Dia di DKI Di sini Di Tata Febula Dan Peralta Dan Peralta Tersebar di Seluruh di Jakarta Dan dia Terus Dia mengatur Wilayah Ya seperti halnya saya Sekarang Seperti halnya saya Seperti halnya saya Malik lagi Dalam kemasyarakat Tempat Yang berbeda dengan Agama Karena ini Agama Karena ini Saya ambil Parameter Dua agama Yang Tukup besar Yang saya kenal baik Yaitu Nasrani Dan Islam Dalam Islam itu Ada Namanya Hubungan Antara Tuhan Dan Manusia Di Nasrani itu Ada Namanya Cross Salim Salim Tentulah Kita sama kan ya Vertikal Dan Masalah Dan Ini harus sama-sama Diasa merahkan Gak bisa Gak bisa Cuma ke gereja Perudin Tapi Semoga pernah dengan tetangga Semoga pernah dengan Saudara Gak laku juga itu Teru Gak laku juga Gak laku juga Atau sebaliknya Yang penting saya Memang baik Semua orang lah Pegereja Gak pernah Gak pernah Yang salah juga itu Ya kan Pasti ini Berdoa gitu Ya berdoakan gak mungkin ke Sesama manusia Berdoakan Pasti ke Tuhan Jadi Kalau yang namanya beda Biasanya kita berbeda Agama itu pilihan Agama itu tidak given Dari lahir kita Tentu lah Kalau yang given itu Tentu lah Karena orang Tuhan muslim Kita muslim Karena Kalau tua kita nasani Kita nasani Tapi Ketika kita sampai umur dewasa Kita diberikan Ketika kita sudah cukup Untuk berfikir Itu adalah pilihan Makanya Orang ada dari Bisa-bisa Bisa-bisa Jadi pilihan Yang given apa Yang given adalah Kita dilahirkan Dari orang tua siapa Ada yang pernah pilih gak Kalau pilih Saya mestinya pilih Jadi dilahirkan Sama siapa gitu ya Mereka Isar Barang-barang Itu gak bisa pilih saya Gak bisa saya Terlahir Bisa-bisanya Ah saya bilang Jadi orang matah aja deh Kayak Bapak Wesley Bapak-bapak 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 Mas Gitu ya Bapak-bapak Bapak-bapak Tapi sebaliknya Bapak Wesley Bapak Wesley Bisa kan diharap Jadi orang lain Jadi orang Dari orang tua yang orang Jawa Gak bisa Pengen lembut Bikin apa Paling-paling kan di dunia saya Jadi jodohan Bapak-bapak Maka mungkin Ya Mungkin dari Flores Dari Papuan Baru saya Kulit saya pengen dari Ternak Dari 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 Beturunan Cainisme нет Sampai jumpa Paling 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 Sampai jumpa Memang Ngi Pilih keadaan Tuhan itu akan diminta atau jawabannya atas pilihan-pilihan kita Tua itu pasti Dewasa atau pilihan Tua pasti kan Nah lahir, rumah jalan, kemudian dewasa, kemudian usia sekian Itu kemudian tua itu pasti Tapi dewasa belum tentu Karena dewasa itu perlu hubungan dengan cara kita berpikir Ada orang yang sudah tahu bagaimana berpikirnya Jepet Itu kan Cuma gara-gara hal supele Dia jadi Membunuh orang Soalnya ada yang kayak gitu Kembali lagi ke parofi yang sudah diperkursi tahu Kembali orang-orang dengan Dan Saya sebenarnya kamu ceritakan banyak Anda sudah tanya-tanya sih Tanya-tanya yang lain-lain Gitu Karena sudah Sudah apa segalanya ya Kalau pendanaan dari itu Saya sudah Sudah inherent Sudah di dalam Jadi saya tidak perlu pertanyaan Nanti kemudian dari parofi Ini bukan karena saya Yang penemangan Dan kebetulan saya Bicaraannya di setinggal Saya juga tidak jauh Ya Pasti tetangkanya Sama Pak Wesley Sama Pak Agus Ya Saya di HP 1 Lagi 4 Kecilnya di sana Main bolanya di sini Ya Kalau orang-orang haram Mereka juga di sini Pada laparannya Itu biasa gitu kan Kalau ada 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 keramaian Ada cerita-cerita apa Makan-makan di sini Ya Mendik-mendik Main bola masuk ke kelas Tidak-tidak Ya Jari-jari support ya Ya melalui Pemurus paroki Saya tahun palsu juga nih Sampai tahun tadi palsu ya Dulu ada anak sekolah sini Saya jari-jari juga Kalau mau Saya gangguin Banyak mungkin yang saya gangguin gitu ya Saya dulu main bolanya sama 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 Rigi Jho ya Rigi Jho Rigi Jho dulu main bolanya Saya kesini Ya Pak Wesley ya Jadi Sebenarnya paroki aku tadi Apa Aku Pancasila Kita berjumpa Negara pertama itu Sangat benar-benarnya Jadi Tidak perlu ada Tidak ada kajian-kajian yang terlalu Ehm Tidak perlu berikutnya ya Ya Tidak perlu ada di sini Untuk saya punya bahasa Sani hari aja Dan yang terakhir Besok saya Untuk masyarakat Pada bangun kibur Khususnya Rw45 Eh R45 Tidak ada teman di paroki Setelah jangka Tidak ada di sini Walaupun kali Kedepangkanlah Komunikasi Kedepangkanlah Koordinasi Koordinasi itu Orang pihak Kedepangkanlah Mudah diucapkan Tapi susah di Praktikan Tapi sebenarnya gampang Komunikasi juga Komunikasi itu Ini teman-teman berkelurahan Kalau di Europa Tidak pernah tahu Saya Komunikasi LFP juga Komunikasi itu Cuma simple Komunikasi itu Kom Datang Tembok Komunikasi Kom Komunikasi Kom Kom Hai Kom Dan Kom ngobrol kasih kalau udah tetap ngobrol pasti ada yang dikasih apa itu dikasihnya musikah makanan kan ya kok luasankah itu dikasih saudara kemarin saya koordinasi gampang banget kalau salah saya koreksi kota cina itu baru mengatakan semua selesai di meja makan yaitu yang pake koordinasi itu di meja makan itu kur apa sih kur artinya apa sih kur itu kompak dulu kan gua paduan suara itu bilangnya itu latihan apa latihan kur gitu ya hatihan kur balik paduan suara sekarang belum kur namanya kur itu kompak apa ini dari bahasa belakang kasih kemarin nanti sih kur kur itu kompak dimana dikasih matang pereskan selesai loh udah saya matang-matang kobrol-kobrol kelar masalah itu gak ada yang bikin susah ketika kita mempikir sesuatu susah karena Tuhan itu bagaimana perasakan kita lah makanya kita di bimbing 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 itu selalu berdoa sebelum lakukan tijatan-tijatan jadi kalau kita pernah berdoa kadang-kadang kita pikirnya gak kan bahwa mukanya ini susah susah berdena tapi kalau kita berpikirnya mudah misalnya jadi mudah apalagi kalau kita lihat yang ikhlas dijalankan dijalankan dengan cara yang baik hasilnya pasti baik ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kutip kalau ada doa dijalankan apa yang ngomong saya iri kurang biasa memaaf selalu itu bagaimana berkatu selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang terima kasih kepada bapak kawan dan mari kita tepuk tangan sekalian untuk bapak kawan untuk bapak kawan oke yang paling terakhir disampaikan bahwa komunikasi itu penting untuk menciptakan koordinasi komunikasi koordinasi yang menemukan dalam keluar karena itu pengalaman-pengalaman itu dari dulu sampai sekarang dan pengalaman kekinian yang disampaikan oleh bapak kawan tadi itulah optimi untuk kita kening lujang, kenangkan ingat, lupa akan jadi karena kita besar dalam kebersamaan dan kita senantiasa indah dalam kebersamaan hidup kita adalah akware yang kita rawat dan tidak jadi akware yang jadi indah karena di dalamnya itu ada benar variasi ikan dan tidak ada ikan yang saling memakan karena itu sebenarnya dan sejauh tadi sebelum kita lakukan hal berikutnya ini ada empat narasumber kita dan sekarang mari kita silakan mau bertanya mendalam ini atau mudah kepada kita semua silakan dan paling pertama itu itu berolok karena kebetulan itu ada ini orang yang sudah menunggu dan supaya perkawinan mereka dicukupkan gitu supaya jangan terjadi kubur-kubur gitu makasih rombok agak terpatas gitu mungkin yang paling pertama kepada rombok wadi kalau ada pertanyaan karena tidak lama lagi rombok wadi itu dicukup untuk itu mengukuhkan meneguhkan pasangan gudang ini yang akan berikan kesempatan itu saya juga berhubung terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya silakan baik, silakan saya nama saya ini dari contoh tanya kandungan yang terima kasih pada saat tahun 1998 krisis krisis ini adalah gangguan biasa krisis karokhi kita mengadakan suatu untuk memberikan tajuan kepada orang-orang yang miskin yang pulang pada waktu terima tanggungan timur itu cukup sedikit pada saat itu kita mengubungkan uang 8 juta tapi pada di pantangan bar itu setiap setiap ART setiap warga ART cukup besar dan waktu itu yang menjalurkan adalah melalui RT-RB ada kata-kata dari ART yang mengatakan bu ini adalah bantuan untuk orang miskin jangan sampai kita untuk mengambilnya itu terkesan dengan saya waktu itu jangan sampai kita mengambil bantuan itu ya dari RT-T sudah nah kemudian pada waktu itu bukan ada 8 juta hampir atau lebih dari 8 juta dari 8 juta yang kita lakukan tapi dari 8 juta itu lebih dari 8 juta pada waktu kesua bagaimana sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana kalau hal itu untuk berkembangan Tuhan berkembangan itu untuk melakukan hal yang yang itu menerima kasih terima kasih terima kasih Pak mau ini tadi kita kalau kita harus berkomunikasi komunikasi berarti yang baik ke depannya apakah kiat-kiat dari toko masyarakat baik itu Pak Ustadz untuk untuk memajukan kita umat beragama yang kita seagamainya ini saya lihat kabar yang sudah banyak ada untuk memajukan diri kian-kian apa gitu supaya jangan sudah di opsio ini kita ditumpul lagi kira-kira itu terima kasih terima kasih itu ada bantuan untuk orang-orang yang terkena kursus tidak lama dan juga dalam lalu kita lalu sebagai orang miskin apakah masih bisa kalau itu kita kita laksanakan ini pilihan yang pertama kalau pertanyaannya ketika Pak Yosem itu kian untuk memahami komunikasi bukan cuma sekarang tetapi terima kasih mohon izin terima kasih kami 50 tahun ini saya mengawali mereka yang meningkatkan mau mulai nanti jam 1 jadi saya nanti akan tentuan makin memang begini hidupan kita bersama sebagai masyarakat bahwa ada yang kurangan ada yang lebih ada yang kaya sepanjang zaman akan seperti itu ya konsep sama rata sama rasa itu gak bisa itu proses komunis itu gak bisa semua orang dibuat semua makanya tempe semua ketah semua tak boleh yang lain gak bisa bahwa ada yang mampu ada yang kurang bahkan ada yang sulit untuk hidup itu juga sepanjang sekarang ini bagaimana kita yang semuanya ini untuk menangkap jangan sampai ada yang sungguh tidak bisa menerima maka kerja tidak bisa menghasilkan negara itu rupa kalau dalam kerja sudah ada siapa yang menangkap yaitu seleksi pembahan sosial ekologi tetapi untuk kerja itu juga terbatas tidak apa kerja Pak Kemal Pak Kemal Pak Kemal ini mabuk menangkap orang miskin seorang miskin miskin seorang membuka tangan untuk menelurukan tangan bagi misalnya bagi teman orang teman semuanya paling semuanya berapa orang membuat katolik misalnya 10 minum geras mungkin yang lain juga bisa untuk 5 orang maka fungsinya tadi komunikasi tadi tentunya akan jadi ketika ada persoalan-persoalan itu tidak akan bersama menutup hati banyak orang untuk melihat dan bertindak atas persoalan yang ada kesulitan-persoalan yang ada tentu kalau dalam kesehatan nanti bersama dengan PKSG dan pembahan sosial ekonomi untuk pemikiran itu meskipun kita ini terbatas tidak bayar kemudian yang kedua tahun 98 memang masa-masa sulit kita bersyukur bangsa kita ini meskipun ada kejualan apapun juga kita sudah belajar untuk dewasa tidak kembali seperti itu tahun 98 dan festival yang sangat menarikan itu malah kita jadikan itu festival sejarah tapi kita tidak boleh kembali seperti ini siapapun juga tidak boleh kembali siapapun juga tidak boleh jadi kemudian disingkirkan kita hidup bersama sebagai warga masyarakat sebagai warga bangsa sebagai insan teranggala jangan sampai kalau ada BPA segera diselesaikan bagaimana kita sekarang ini tolong-tolong tadi sudah saya sampaikan ini dilanjutkan umat katolik misalnya saja tapi di Rb mana Hidup disini ada pengurus lingkungan lalu bersama-sama suku tidak bisa makan mengumpulkan sesuatu untuk membantu biar bisa hidup dan seterusnya kerjasama Kalau nggak mampu ya mungkin yang beragama lain bisa ketuk juga, mari kita kankankan bersama. Dan jangan sampai kita ini mengambil hati atau jatahnya orang miskin. Kalau memang itu khusus karena orang miskin, orang kita anggur, jangan kita anggur. Itu dusa besar. Kan kita tidak mau disebut miskin, namanya lainnya. Maka kalau jatahnya orang miskin, Bapak, Ibu, Tuhan, 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 Tuhan. Kan? Berhati. Itu fungsi komunikasi tadi Pak, fungsinya untuk seperti tadi. dikomunikasi dan bekerja sempat dengan suami jadi saya sungguh menarapkan karena komik mari kita membuka diri untuk berkomunikasi silah kurami silah kurami dengan masalahnya sekitar apa, bawahnya apapun juga pelatar bagiannya apapun juga silah kurami lebih-lebih ada yang bisa keargaan mengunjungi saling menyapa silahkan saya sebagai masalah bagi bahwa tadi saya kata-kata sekarang yang berkata-kata itu untuk itu nantian, kalau ada jalan apa masalah pangkuran biasanya juga diambil saya bukan ada musuh-musuhnya ini Pak Ketua Ketua Buhi apa-apa tadi kalau biasa itu kain lagi sarananya ya Pak ya habis ini, kita diskusi di sini bukan selesai ya ya tinggal omongan saja tapi kalau pulang itu kemudian ya sabunan ingin apa namanya apa tetangga saya kalau besok saya main ke tetangga saya saya ingin tempat sakit kayaknya itu sulit aja tetangga saya setelah sini saya ingin main di sana yang mungkin ada 3-4 orang yang mengobrol mereka yang bersama-sama kalau itu harus ikhlas pasti punya maya saya kan berkaitan orang yang berkaitan ya ya ingin ingin bukan orang yang bersesai begitu mendengarkan Tuhan kita jangan menghubungi atau kesulit orang yang bersesai apalagi itu membuangkan orang yang bersesai orang yang berkaitan itu 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 enggak enggak kekenaan untuk jadi lain lagi tugas kita adalah bersama-sama botong royong yang dulu kalah itu juga gila bahkan nenek kemarin kita itu malah ini kan sebagian besar kan bersama dari daerah kan ya mungkin biar-biar ini yang lahir di Jakarta lah yang besar lahir di daerah di kampung dulu juga biasa pagang baru biasa pergi ke kalimah atau mandi paru di kalimah biasa lain sebagian tapi sekarang jadi koronasi dan orang di Jakarta yang biasa berupa enggak biasa harus tinggalkan atau bahkan agama suku orang itu jangan jadi kalahnya untuk kita untuk bangga bersama dengan baik bapak silahkan diumunikasikan dengan mengurus gereja dengan masyarakat sekitar sama tadi maka silahkan bergerak silahkan untuk membuat komunikasi yang baik dialog di sini jangan bergembi di dalam di sini dialog bergembi yang artinya tidak akan bermanfaat mudah-mudahan pagi dari Pak Ustad dan 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 Pak Ustad penjumpaan ini untuk semangat baru untuk ibu bersama supaya masyarakat penjumpaan ini maju sungguh berkembang bersaudara dengan baik kalau masyarakat penjumpaan itu semuanya 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 sekali tapi apakah yang aku cunggu karena kelamaran baru itu semuanya kita menerintah juga kita itu menerintah tapi kalau semuanya ini ibu-ibu buat sekalian gembira dengan tua-tua nya untuk saling berganti keamanan selamat menolong batu-batu dengan umat-umat yang lagi mulai dan luar biasa selamat menolong nanti akan saya lihat kalau di depan kalau enggak menolong suatu sekarang saya cepat belum ini di depan mana belum di depan sekali lho nanti akan saya cepat benar untuk timo luar biasa untuk itu ya walaupun satu tetesnya ya saya saya ngobrol ngobrol kasih tahu di sana ada apa ada apa dan seterusnya ya pimpinan juga tahu sebenarnya yang terjadi di bawah seperti apa ya tapi kita tahu laporannya bagus-bagus saja tapi kita saya harus menyampaikan ini ada begini dan bukannya ada begini ayo silahkan pimpinan harus bergerak untuk majukan kita bersama ini penting ya bahwa kita selain satu-satu yang terjadi itu selain apa yang terbuka selain ingorong selain bekerjasamanya itu dari saya kalau Bapak Ibu ini komunikasi bidang saya silahkan saya membuka nomor HP saya 08 0813-806-73-608 0813-806-73-608 saya mampu juga kalau mau ngajak saya untuk wong-wong-wong gimana juga untuk mengurang untuk teman di majlis takdir untuk sudah wong-wong dan sebagainya saya terbuka untuk itu untuk agar masyarakat hidup bersama itu baik Bapak Ibu masih-masyarakat yang kuat hidup bersamaannya juga kuat bangsanya akan raksun bangsanya akan tumbuh bangsanya akan berkembang kita akan selalu mengatakan oh itu kita kawin dengan bersama lain kita kawin karena kita tidak mau hidup bersama kita kurang kita bersama kita masih benar dan kita kaku selain pendukungnya masih kuning mudah-mudahan 51 tahun gereja Pak Bandar ini gereja Pak Bandar ini sudah menyebabkan dikonsumansi untuk hidup bersama lagi baik ya kalau bahasa sesuanya jadi berkah bagi masyarakat juga jangan termudian jadi kami menyebabkan kesempatan masyarakat semoga 51 tahun tetap tidak diberkak bagi masyarakat dan tidak menakutkan masyarakat ya umat katolik jangan menakutkan masyarakat ya umat katolik harus terbuka harus ramah harus senyum ya resmi ini itu kan gak banyak coba kalau sampai diizinkan ke keluar yang lain sampai kalau senyum baru bayar terus repot senyum kan gak banyak hari penyapas air senyum selamat pagi selamat siap kita gak apa 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 dan jangan jangan saling bantu selamat hidupan bersama ini masyarakat ini jagat ini pantu 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 ini air sekitar gereja dan seterusnya mari kita akan bersama bukan orang lain tapi seluruh rumah ratunik majib untuk minatkan bersama seluruh rumah ratunik majib untuk ambil bagian bersama dan masyarakat hidupan saya saja luar biasa terima kasih berkenaan hadir mari kita bekerja sama ya selamatkan tentu kalau ada ini ada video atau apa seluruh perkenalan agak selena bisa bicara dan masuk ini saya kira itu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih mengantik, supaya pesta mereka tidak dikundang, maka dengan adik-adik, saya akan berpikir terima kasih kepada kepadamu, kepadamu, kepadamu dan kepadamu, 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 dan kepadamu dan kepadamu, kepadamu, kepadamu Ya, sebelum ini, kita berhubung. Lalu, sebelum ini, sebelum berhubung. Dari umat isri untuk non-musdik itu diperbolehkan. Atau sebaliknya, bantuan non-musdik terhadap orang musdik itu juga diperbolehkan. Ini berdasarkan Papua NQI tahun 2001 Masei NPDKI. Artinya sebagaimana tadi Rolong dikatakan bahwa kita memandang hak yang miskin itu tanggung jawab bersama. Bukan hanya satu kami saja. Tapi kita pandang bahwa itu sebaru adalah untuk Tuhan yang menerima. Jadi, yang kedua piat-piat apa untuk mengajukan kebersamaan. saya rasa untuk yang kedepan yang pertama adakan di Alok Pintas Agama. Itu sering-sering. Kemudian, angkat seni budaya yang ada di Pademangan untuk memperkenalkan dari budaya agama yang lain dengan agama Muslim, kita bersatu. Ini adalah komunikasi terbaik bagi masyarakat kepada penelitimu. Salah-salah cukup untuk saya. Ini sama-sama. yang ada di bagian praktis itu. Mikrofon itu jadi tidak mulai. Karena sakit krusialnya poin kini. Maka itu akan terjadi perhatian. Kita dengar menunggu, kita merantakan. Kauan kita hidup beratetaga, hidup untuk saling berdampingan, kita perlu saling membantu satu sama lain. dan itu tidak mencerai apapun kita tidak kalah berapa lalu yang lainnya mungkin dengan dialog yaitu lintas agar bagi latihan atau kebersamaan lain sepertinya tentang seni atau kata-kata mungkin dan mungkin ada yang lainnya mungkin berubah-ubah bisa berdalami atau bahwa kajian baiklah saya sih kasarnya sedang sih percayaan ini sebenarnya percayaan itu buat kita sendiri buat masyarakat kita sendiri cuma saya sebagai kamu, masyarakat tentu yang bisa jadi sebenarnya akan ditanyakan kian kian tapi masanya simpel kita ini kan panggung sosial yang tidak bisa ikut sendiri yang tentu nyugurnya dari lingkungannya paling kecil dan sebelum itu saya ditempat pak panggung pak panggung pak panggung pak panggung pak panggung kenapa pak panggung saya minta ke depan karena berkaitan dengan hari jubu hari panggung itu hari kerjaan nanti cuma saya karena maklum ada ada 4 kali jam 6 pagi jam 8 jam 10 jam 6 sore nanti ya kalau bisa dibilang jadi kenapa sekarang ini kan ada yang namanya PPSU ya karena saya panurah saya tegur panurah itu kerjaan nanti orang semua ya banyak penggunaan saya kritik sedikit buat warga karena kerjaan nanti itu ajak untuk ajak untuk komunikasi ajak untuk ber selatu rahmi dan komunikasi tentunya jadi kalau PPSU sebetulnya ya kerja hari-hari sebetulnya PPSU itu kalau hasil kerjaan nanti di nyawangnya sebanyak boleh diantut oleh PPSU itu terlalu gamputan sampu itu hal yang kecil aja misalnya paling kurang bisa ke dalam menyambangi adik atau adik kita mengobrol dari hal yang kecil mungkin kalau harus bicara sampai yang formal bicara lintas agama lintas apa gitu ya ya itu nanti harus pakai agenda tersendiri mungkin ya tapi yang simpel-simpel aja mulai dari terjap hati mulai alisan RT mulai dari kalau kalau itu sudah punya contoh misalnya kalau kita tidak berapa yang yang tujuh kalau yang satu tetangga hajatan aja itu semuanya kuyuk ya itu gak pakai melihat agama yang itu semuanya sedang dan mungkin mungkin kayak gitu ya kita apa 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 ya terangkat sebagai ajar penyakit yang formal-formal kadang-kadang aduh ini siapa yang mulai siapa yang muda gitu jadi karena kita sejak punya komunitas sosial yang saling memperlukan satu sama lain ya yang boleh datang yang kecil masalahnya dari anak kita sama wah cuma masalah kota ini kadang-kadang anak-anaknya banyak puyuk itu banyak masing-masing lah ya makanya sampai jauh-jauh gitu jadi kalau kia ada saya pikir boleh dari hal-hal kuji panggora saya ketip coek terus semua RT EW lalu punya banyak ada yang ada EW ini kan orang-orang punya tempat apa-apa juga sesuai pukul disini TN dia tapi yang paling gampang yang paling kecil itu DNT tidak ada saja selesai ketemu ngobrol bahasa karena makin disini makin bawa usaha suka-suka bisa menyalogkan hal yang kadang-kadang sensitif tapi dengan rasa gembira kalau ada yang ada peristiwa apa kemana panggora di mana di 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 Kayak gitu kan, nanti kita berpikirnya jangan sampai kalau gak ada di Allah, raja komunikasi, pesannya kita memposting kaya yang ke depan, kita menggeneralisir. Yang rusuk pameran itu ternyata gak pernah haji, gak pernah sholat, gak pernah keturusan dikata. Jadi kalau diiman salat perajian, ya, gak pernah haji, ya. Tapi apapun orang-orang kayak begini kan orang yang seperti orang-orang tiga. Sempat disinformasi. Ya, mungkin juga dia penggurunya salah, kan gitu. Misalnya bertanya orang yang kepada orang-orang raya gak pernah menjawab. Jadi, saya pikir bahwa dari hikuman yang kecil, kita jatah hikuman kita ke orang-orang raya itu dengan seluruh rahmi. Karena teman-teman yang terdekatan, ya, jangan sampai peristiwa di lucu dan jelek sebenarnya. Kepada orang-orang tiga, tepatnya dari RWA berapa, ya, Pak C, RWA 5 baris 10. Ada satu waktu menikah, kaya mempunyai ke PKK. Itu baru beberapa hari kemudian berpetawun, dong. Kan artinya kan ada kecualikan, kan, diperpetawun. Jadi, ya, semacam asosial. Masa iya sih kita gak memperhatikan tetangga kita rumuh aja lampu, tanesnya yang langsung berlurus. Ketika dipercang, orang-orang baru gitu, mereka baru sadar. Cari-cari, mereka masih berpikir, nanti berkait di kursus. Nah, ketiga, orang-orang awal gitu, kan, katanya masyarakat yang berhumpul-humpul, lain-lain, sama-sama, kan, kursus, ya, sama-sama, ya. Yang lainnya, kursus, sama-sama, tuh. Sampai kita kalau pakai, apa itu, aplikasi wisi, gak berbunuh-bunuh, dan aja. Baya sakit kursusnya. Di lingkungan yang panat, kaya kekuji, pun ternyata komunikasi juga gak jalan, gitu. Ada teman tetangga, kursus juga, kok kita tahu dia belakangnya. Ya saya gak mau menjelaskan itu, juga. Salah-salahnya, saya juga ada panggung, karena kita harus bersosial, saya sakit, bukan, 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 bukan. Komunikasi, kita gak selalu pikir komunikasi tuh perkembangan besar seperti ini, perkembangan, 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 perkembangan. Kan, gak usah ada ke diri, gitu, gitu, gitu. Gak ada di mana, kita ngomong, Selain itu pun, ya, selain itu pun, ya, selain itu, ya, kita sama itu, kita sendiri, orang-orang anak, kadang-kadang, mobil aja susah. Udah di rumah, masing-masing, pegang HP, pegang gecak, gitu. Aduh, kadang-kadang, anak, apalah di atas, kita di bawah. Rupanya aja, Pak Wah, tuh. Eh, maku, ada yang gila. Ada, tuh, ada, tuh. Sama, ini cerita teman saya, tuh, di durangan jauh. Pak, sayang, saya tinggalin, kadang-kadang, Udah, cuma anak sendiri, perangkat, ya, langsung telefon. Nah, turun-turun, bantunya pun. Ya, kan, itu benar-benar, gitu. Tapi, ya, itulah, tidak lain sebetulnya. Tapi, sekali-sekali-sekali, komunikasi, jangan dipilih susah, ya, Pak, ya. Jangan dipilih susah, ya. Karena tadi saya bilang komunikasi, cuma datang berundi komunikasi. Kemudian, masalah bantuan, ya, saya pikir, ya, akan berundi komunikasi, tapi, ya, paham, ya, wakil-wakil. Tadi, aku jalan, aku jalan-jalan, ya, Pak, ya, tantangan, Pak, ya, untuk lebih baik-baik lagi. Pahun 98 aja, bisa begitu, harusnya, tahun segini, langsung dari itu. Tapi, mau maaf, kadang-kadang, lu ada, padahal, padahal, sesuatu, saya buat kritik di bawah saya. Untuk kritiknya, begitu. Kadang-kadang, orang-orang berdua, 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 berdua. Eh, bener, kan? Ya, bener, bener. Malulah bikin pengumuman, berdaftaran, apa-apa aja? Berdaftaran, pembantaran, 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 pembantaran. Pak, ya, pembantaran. Pak, ya, pembantaran. Jadi, ga malu. Padahal, tahun 98 aja, RT-RT, ketika kau menyampaikan bahagian-bahagia, sudah wanti-wanti. Ini hati orang miskin. Jangan diadukin. Sekarang ada-ada, tuh, opet RT, warang-warang, malah memperfokasi warang, eh, cepetan daftar itu. Cepetan daftar, cepetan daftar, miskin. Saya ini, lalu, pada besok, itu, yang pembantaran, saya pasang, padu gede-gede, ini, orang miskin. Setuju, ga? Setuju, ga? Setuju, ga? Ga malu, kamu, kamu, temasnya, gede-gede, pakai, arut miskin, itu kan surat terangai miskin. Sekarang, hari ini, miskin banget-banget, heran saya. Rasanya, jangan menutup, miskin. Malu, ya? Betul ada, orang ini, udah bener-bener, miskin lagi, tak ada, ada. Sekarang, orang kaya-kaya, kakanya di bawah, padahal, kakanya di atas, di bulan, padahal. Sekarang, berarti, orang pengennya tidak duluan, jangan sampai, ya. Sampai-sampai, saya yakin, teman-teman, hanya di sini, seperti itu. lagi, komunikasi ini yang penting. Jangan berpikir yang sukses-sukses, saya terima kasih, seluruh kabel, teman-teman, dan setempat, untuk lebih-lebih kecil aja. Ya, bahkan ada orang, tetap bangun ya, cari-cari terus, jangan pernah bosen. Sekarang, terima kasih. 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 acara ini, acara ini akan kita tutup sesudah, nanti waktunya selesai, jadi ada orang makan, dan itu sudah disiapkan, dan halal untuk semua. jangan cemas tentang makan dan minum, dari firman Tuhan, dan paripuran kata Nabi, akan diberikan kepada kita semua. Oke? Oke, jika silahkan, sesi kedua lagi, bagi yang ingin bertanya. Wah, bapak yang sama lagi, sesi ini berlain. Sikat jelas, langsung pada topik pertanyaan. Pertanyaannya adalah sikat. Kawan rumah dari tadi, berumat dan kesempatan kebanyaraan, sedangkan dipermulian ya, sekarang dulu. Mohon, Pak Dora, jangan tanya-tanya apa yang sesuai. Sekarang lagi. Silahkan Pak Uda. Pertanyaannya sudah lakukan. Silahkan. Sekarang lagi. Cukup lagi. Cukup ya. Sisi kedua dan sisi terakhir loh ini. Tidak ada sesi ketiga lagi. Nanti buka. Enggak. Terima kasih. Ayo, silahkan lagi. Kalau tidak ada, saya langsung berikan kepada Anda. Terima kasih. Baik. Tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih